Intro Hai guys Gue sekarang lagi Ajak jalan-jalan Roksi Karena nanti Roksi Mau Grooming mau mandi Jadi nanti Groomernya bakal dateng ke rumah Setiap Roksi mandi Gue selalu Pake jasanya silver full Gitu Karena Roksi udah lumayan besar ya Jadi gue gak bisa Lagi bobo ke pet shop Repot banget Dia juga di belakang itu udah Lumayan gak muat Jadi ya sudah gue panggil Jasa yang ke rumah aja Yaitu silver full Karena dia udah Sering banget gue Booking Bagus juga pelayanannya Nge handle Roksi nya Bagus banget dan Oh ya by the way Roksi selalu pake groomernya Namanya Mbak Tika Nanti kalian kenalan Mbak Tika ya Sekarang Roksi lagi jalan-jalan Keling komplek Biar nanti pas mandi dia diem Biar dikasih capek dulu Tapi kunjungnya juga capek ya Gak cek dia jalan Terus kalo misalkan Roksi itu Kalo misalkan mandi Dia tuh agak Susah banget Gak bisa diem Nah tapi kalo sama Mbak Tika Dari silver full ini Dia tuh Menurut banget Adem banget gitu Makanya gue Suka ya Karena gue gak mau Nanti si Roksi diapa-apain Di pukul atau yang lain-lain Tadaa Sini Kamu dah sini Capek Hei Capek Capek kan lu jalan-jalan kan Hei Sini Sini Hujan main di tanah Roksi Ssit 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 Kalau Roxy jalan-jalan Pasti ditontonnya Seja Janganlah Tej Tada Gapapa kok Ini namanya Siberian Husky Oh Iya Jangan lari Kalo lari Nanti dipikir dia mau main Gapapa kok Tanya aja sama mbak Ini anjing perigala ya Berani dia Tadah udah di rumah lagi Gila capek banget ngajak Roxy jalan-jalan gitu Plus rame banget Pasti tuh Anak-anak tuh suka pada ngikutin gitu Kayaknya sih di komplek ini Yang punya si Beran Nasky tuh cuma gue Jadi mereka selalu excited gitu Kalo ngeliat Roxy gitu Dan selalu bilang serigala ya Anak ini sudah capek Liat deh Tadah Capek nih ye Katanya anjing itu kalo kepanasan Atau lelah Kecapean dia pasti gitu Lidahnya keluar Gitu dia pasti Ini dia Mbak Tika sama Roxy Udah kenal ya Udah kenal ya Sabur Sabur Tidak tau mandi Banyak Mbak Tika kalo mau pake selang dipasang aja mbak Iya Asik mandi Sedikit Sedikit Kukunya panjang banget Ini kan paling susah kalo dipegang pukul Mbak Tika Mbak Tika Ya Roksy udah mulai mandi Liat tuh Tadah 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 3.28 AM Tidaknya di luar ibu Sayang-sayang Tau Jis sih cewek Masih kena Dulu saya kan pernah ke sini Pernah dua kali Biar memang kayak gitu Si Tayo digabung Aduh Tadi mau pagi ke sini Terus ya udah aku minta siang Nasal banget sih Hai ketemu lagi sama kita Sekarang dia udah selesai mandi Tadi dealnya itu Mandinya Roxy 125 ribu Eh no no Ya itu termasuk murah ya Kalau kita pergi ke pet shop tuh Harganya sama aja sih Segitu-segitu juga Cuma bedanya Kita mengeluarkan Tenaga dan Beberapa kerepotan Untuk bawa dia Ya kan kepecoh Belum parkirnya Belum bensinnya Belum Masukin dia lagi ke mobil Tapi kalau di rumah Kalau kita panggil Seferpur Beres Selesai mandi Dia udah di rumah juga Ya kan Tenang-tenang Si Udah bersih kamu ya Udah bersih ya Nakal kok Nakal Oke itu tadi pengalaman gue Menggunakan jasa Silverpur Untuk Grooming kesayangan gue Kalau kalian penasaran Kalian boleh cek IG-nya Disini Bisa liat-liat Dan bisa tanya-tanya juga Oke Sampai ketemu lagi Di next video Daaah Terima kasih telah menonton